Jadi sahabat, untuk membuat obat gula ini, maka takaran kopinya adalah Sekali kita buat kopi, ya boleh 2 sendok ini Atau 2 sendok teh Nah itu 3 sendok pun tidak apa-apa Lalu Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini Silahkan di subscribe channel saya ini Dan di klik ikon loncengnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik sahabat semua, ketemu lagi di channel saya ini Baik sahabat, sekarang aku akan berbicara mengenai obat kencing manis Ya, obatnya kencing manis, diabetes Saya tidak perlu berbicara diabetes itu penyakit apa-apa Tapi saya berbicara mengenai obatnya dan ini telah menjadi pengalaman dari banyak orang Dalam sebulan penyakit gulanya sembuh, baik itu gula kering maupun gula basah Nanti juga akan saya perlihatkan kesaksian orang yang sembuh Akhirnya informasi ini didapat dari dia Beredar-beredar sampai saya Baik sahabat Jadi obat kencing manis yang bagus itu ya Dalam sebulan kita sudah sembuh Normal kembali Itu obatnya adalah kopi asli Ya jadi obatnya kopi asli Dan dicampur dengan gula, gula aren Ya Kalau di Minang sana disebut gula enau Jadi Gula aren, gula merah itu Caranya bagaimana? Jadi caranya adalah Betul-betul dengan memakai kopi asli Jadi biji kopi Nah, biji kopi yang seperti ini Ini kebetulan biji kopi saya langsung dari kampung saya Yang sudah di roasting Ya Yang sudah disangrai Jadi bagi sahabat yang ingin Menggunakan bahan ini untuk obat Ya Sahabat mesti beli biji kopi asli ini Jadi jangan beli kopi yang setelah menjadi buku Ya Jadi beli biji kopi asli Dipengecer kopi Setelah dibeli Disangrai Atau Kalau sahabat Tidak pandai menyangrainya Bawa ke tempat orang yang Yang ahli merostingnya Nah, setelah dirosting Ya, lalu digiling Digiling Pakai blender saja Nanti akan saya perlihatkan Oke Nanti akan saya beritahu takarannya ya Nah, ini kopi ya Asli Jadi menggiling kopi itu Tidak perlu pula Pakai alat yang ini Tapi kalau lebih baiknya Hasilnya tentu alat khusus Nah, saya ngopi itu Hanya pakai blender ini saja Biasa juga untuk kemumian kopi Rasanya Karena saya menggilingnya pakai blender Jadi saya giling hanya untuk pemakaian selama seminggu Ya Supaya rasanya tetap Bagus Sekarang kita blender Nah, agar dia merata Kita begini-ginikan Kita ulang lagi Jadi soal kehalusannya Bisa nanti Kita ini sendiri Kita atur sendiri Terima kasih telah menonton! 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 nah inilah kopi untuk ku cukup seminggu jadi sahabat untuk membuat obat gula ini maka takaran kopinya adalah sekali kita buat kopi ya boleh dua sendok ini atau dua sendok teh lalu tiga sendok pun tidak apa-apa lalu gula merahnya disesuaikan dengan selera saja kalau saya sendiri tidak mempunyai penyakit gula dan kopi adalah keseharian saya dan saya ngopi tanpa gula dan saya selalu ngopi sekarang itu pakai kopi asli jadi memang kopi asli yang selalu saya saya tidak beli-beli kopi bubuk nah ini cukup buat seminggu ini bagi saya kalau kurang tinggal digiling lagi nah oke sahabat jadi cara menjadikan kopi ini obat gula adalah kopi air dimasak dulu jadi ketika air sudah matang baru kopinya dimasukkan ke tempat merebus air itu sama gula merah ya gula merah sesuai selera sebesar apa ya sesuai selera tidak masalah masukin ke dalam air yang dimasak tadi jadi agar antara kopi air dan gula tersebut menyatu jadi homogen nah setelah mendidih selesai gulanya sudah hancur didiamkan didiamkan nanti ketika hangat kuku kuku baru disaring lalu diminum dan minum dua kali sehari atau kalau sahabat yang penyakit gula itu memang orang suka kopi boleh lanjut ngopi seperti biasa tapi jangan pakai gula pasir atau gula-gula lain jika perlu tanpa gula nah kalau untuk pengobatan diabetes ini dibantu dalam dua kali sehari pakai gula merah itu nah sekarang ini mari kita lihat videonya saya mendapatkan informasi ini dan dia punya suami sudah sembuh dia punya adek sudah sembuh dan dia adeknya seorang penjual kopi biji orang yang biasa berlangganan beli kopi kopi biji ke dia biasanya kan orang beli kopi itu adalah pedagang-pedagang kopi bubuk nah ini orang biasa yang dia bukan pedagang bubuk jadi dia biasa beli kopi sekilo jadi bukan pengusaha kopi bubuk sehingga akhirnya yang jual kopi ini bertanya bapak setiap setiap sekali sebulan beli kopi kesini buat apa akhirnya si bapak itu cerita dan yang yang jual kopi itu akhirnya dia juga dia penyakit gula sampai badannya kurus sampai kakinya luka atau apa itu akhirnya dengan coba itu sebulan sembuh oke nonton-nonton ini ya ini dia haa assalamualaikum bubuk sukar lah haa awak ada pikir kabar si mas kane guloh bubuk ya tu bubuk haa ya wana tau haa tu baku bisa segar guloh bubuk gulohnya bubuk kurang lah ni bubuk baya tu guloh aja kopi guloh bujok kopi guloh apa tu bubuk guloh areng haa kopi kopi asli haa paku tau bubuk ubi ku dari guloh tau awa tau dari adi awak nah guloh 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 kassah guloh kassah guloh kassah guloh kassah haa jadi ini adi awak pun mengalami kopi haa guloh kopi itu haa guloh tu aduh lah kadang membeli kopi tu dua minggu sekilo sekilo ya guloh tadi ya permivities pak cek gitu benuloh guloh guloh kassah buat mabicar 9 ya mabicar tebal nya bu dua Rodrigo ya kassah guloh itu diapui sampai acu sedia itu didiaman dulu, itu sehari yang baru minum sehari berkali minum bu? dua kali sehari itu si mas ko bulu karyang? lakiwa aku, bulu karyang itu si mas kini saja minum ubi yang ibu aku itu, laca gak semas kini? ya alhamdulillah, dari sara kerajo dari indak-dara sara kerajo? ayo, sampai lalu aja sampai macu aku nyokan nenek sampai gak tampak macu itu lelaki-lelaki apa cuplah ubi yang kecana dia bu? ya alhamdulillah, makinilah bisa nyokera aja si mas ko bulu karyang atau dia buku lah sehari bentuk sedia kalah, bentuk normal balik aku di kempuang? lelaki-laki, gak sedia kalah lelaki-laki lelaki-laki, lelaki-laki, ya? iyo, ini gagal yang tak jadi, walaupun gagal di awal itu jenis oh berarti itu kayaknya bu, ya? iya, kopi, kopi tanpa campuran, ya? kopi asli, pakai bulu, bulu aren, ya? bulu arennya yang buku kejaun, ya? lahir semarangan, ya? enggak, iyo, pokoknya bulu aren itu bulu aren itu juga babungku di dalam pisang itu, mak iya, 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 iya lelaki-lelaki babungku di dalam pisang itu bulu aren itu insyaallah sebulan bisa cekak, ya? iya, awak? awak nama lelaki Allah dah, ya? iya, pokoknya dicubuh sebulan itu soalnya bukti nyata lah, lelaki ibu, ya? iya lelaki sama aja ibu lah mencubuh, insyaallah dalam sebulan, insyaallah bisa cekak ni lah, setelah dicek ke dokter lah lah lelaki lelaki ini ibu, ya? iya jadi, itulah bapak-bapak kami, ibu ibu tersana sadanya, ubat sikit bulu dari ibu kita ko dia, ibu ko sama suami dia lah mencubuh Alhamdulillah lah cekak sebulan dia mencubuh ubat koneh kopi asli, pakai bulu aren Nah itu saya bisa Bawa akuannya Assalamualaikum Wr Wb Oke sahabat Demikian video saya kali ini Saya harap Informasi yang sangat penting ini Agar sahabat bagi-bagikan Kepada kerabat Sahabat-sahabat lain Sanak saudara Karena kita tahu penyakit gula itu Biasanya pengobatannya mahal Dan berketerusan Nah sekarang ada informasi pengobatan yang Sebulan sembuh Dari pengalaman-pengalaman orang sebelumnya Jadi ya berpengalaman seperti itu Pada orang lain tentu juga akan Hampir sama pengalaman tersebut Kepada orang lain lagi Ya itulah yang disebut alam terkembang menjadi guru Baik sahabat Terima kasih telah menonton video ini Jika sahabat ingin Mendapat pemberitahuan Dari video-video saya selanjutnya Video saya bisa jadi Campur aduk ya Perjalanan saya Atau apa Atau apa saja saya upload Tapi Biasanya di setiap saya upload Ada pesan-pesan penting Pesan-pesan kebaikan penting Yang ada di dalamnya Buat Sebenarnya buat diri saya sendiri Mengenang Nanti Bahwa saya pernah mengatakan kebaikan Dan saya harus melakukan itu Jadi suatu saat saya menonton lagi Saya ingat lagi dengan ucapan-ucapan saya Oke sahabat Terima kasih Silahkan dibagikan Sukses bagi sahabat dan kita semua Sukses bagi negara kita Republik Indonesia ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax